yang jadi saya biarkan nanti seberapa besarnya ini pupuknya setiap hari saya kocor dengan POC pupuk bunga gambas itu mekarnya itu antara jam 4, 5, 6 jadi sore itu saya tidak naik kelolosan banyak banget entah burung, entah tupai entah tikus kalau tikus sudah tidak ada kalau tikus pasti habis semua kayak dulu itu tapi ini harus harus berjuang benar-benar perjuangan yang luar biasa iya sudah matang juga ya ampun, ternyata sudah matang juga pupuknya harus pupuk yang Assalamualaikum selamat pagi semuanya pagi ini saya setiap pagi sih saya nengok melon-melon saya ini melon biasa ini melon apa namanya gak tahu pokoknya melon biasa aja ini ini alhamdulillah sudah sebesar ini mudah-mudahan masih bisa membesar lagi ini kalau maksimal ya besar banget melon biasa itu ini tuh saya benihnya beli yang ini melon biasa tuh buahnya apanya jadi meskipun satu pohon itu ada dua ada dua buah melon saya biarkan aja enggak saya petik enggak saya petik satu saya biarkan semuanya pokoknya yang jadi saya biarkan nanti seberapa besarnya ini pupuknya setiap hari ini saya kocor dengan POC pupuk kandang juga kompos juga ini mulai ada lagi yang segini alhamdulillah mudah-mudahan bisa membesar dah dulu pernah nanem melon tapi yang golden melon itu yang kuning kecil-kecil itu manis banget sih rasanya tapi gak bisa membesar juga kecil-kecil paling besar tuh segini dulu ini segini golden melonnya sekarang nanem lagi bismillah mudah-mudahan ini bisa maksimal gedenya gambasnya mau saya panen aja nih segini-segini gak bisa besar saya kalau nanem gambas cuma segini-segini aja gak tau kenapa nih apa memang jenisnya segini ya sekali aja mesti sulit harus pakai gunting ih jadinya potas gini tarik-tarik aja ini udah panen yang kesekian kalinya gak pernah saya videoin kalau panen saya sekarang agak males karena ada kesibukan lain jadi ngebun paling cuma nyiram aja disitu ada juga nih ya ampun ke sebelah sana masuk sana taruh saya petik semua dulu alhamdulillah dapat enam ini gambasnya penyerbukannya harus dibantu kalau penyerbukannya dibantu pasti jadi kalau gak dibantu nih pada mengering kayak begini kelolosan ini saya sore gak naik saya dulu dibilangi mama siapa ya kalau bunga gambas itu mekarnya itu antara jam 4-5-6 gitu dah jadi sore itu saya gak naik ya kelolosan banyak banget jadinya nih pada kayak begini penyerbukannya gak saya bantu mungkin juga karena jarang banget hewan-hewan yang bantu nyerebukin juga karena gak ada bunga disini gak ada bunga lain jadi ya begini saya gak nanam bunga males nih oh sudah mulai membesar apa ini namanya anggur itu segitu tinggal nunggu ya ampun sudah dilobangi sama apa itu ih ada bermacam-macam hewan di kebun atap saya ini tadi saya nemu apa namanya tupai apa ya makanannya kalau tupai itu kelapa kali ya setahu saya sih kelapa tapi tadi kok naik kesini tuh nyari apa di apa mungkin ini buah-buah ini yang dicari ya mungkin juga bisa ada tupai dari mana juga datangnya dan ini apa apa ini namanya ya ciplukan ciplukan nah kan udah matang gini warnanya putih ini pun juga udah banyak yang gini tuh banyak yang gak ada isinya udah kopong kayak begini mungkin ini juga makanannya entah burung entah tupai entah tikus kalau tikus udah gak ada kayaknya kalau tikus pasti habis semua nih kayak dulu itu ini tuh udah matang-matang ciplukan yang saya biarkan karena tahu-tahu sudah besar saya datang dari Jawa itu udah besar terus subur jadi sayang kalau saya matiin padahal banyak banget yang saya cabuti itu karena memang benar-benar jadi gulma ciplukan di kebun atap saya nih udah subur-subur kayak begini jadi saya biarkan banyak berapa pohon itu di depan juga ada dan yang diikuti itu pot-pot yang gede-gede jadinya subur-subur kayak begini saya panen ciplukan banyak banget nih panen saya ciplukan yang di depan aja berapa pohon ini ini udah kosong juga nih banyak banget yang kosong gini harus rebutan nih saya sama entah apa ini saya panen dulu semuanya ini yang numpang tipotnya D5 seperti ini buahnya banyak banget buahnya kalau enggak dari bawah enggak begitu kelihatan berjajar-jajar kayak begini buahnya ini udah banyak yang mateng udah gede-gede nih hari ini panen ciplukan banyak banget kena sentuh kena sentuh aja kalau udah mateng jatuh sendiri pada rontok kalau udah gitu manis udah putih-putih ini udah dimakan apa itu ini coba dimakan apa itu udah mulai lubang padahal masih di dalam kantong nih buah tinnya juga Alhamdulillah banyak yang mateng nih sekarang saya bungkus plastik biasa gini soalnya kalau saya bungkus yang gini tuh enggak kelihatan kadang sampai busuk-busuk gitu enggak kelihatan harus saya pencet-pencet gitu jadi kadang kadang males menceti tuh sampai busuk-busuk kalau gini kan kelihatan transparan jadi kelihatan nih tapi berembun gini ya ngembun tuh udah gede banget udah mateng yang ini juga yang ini bungkusnya udah saya buka jadi karena saya bungkus aman saya kebahagiaan tuh lagi tuh yang disana juga ada itu Alhamdulillah saya buka dulu saya bukai dulu nih tuh dia matengnya udah mateng banget nih hmm maknyus pokoknya nih udah empuk banget tuh Alhamdulillah saya bukai semua saya panen semua dulu dan ini saya tunjukin dulu nih yang hasil stekan dulu saya tancap-tancapin itu sekarang sudah sebesar ini dan tuh buahnya wow banyak banget kalau ini potnya lebih kecil belum saya siram sering tanahnya tuh buahnya kayak begitu Masa Allah wah tapi ini harus harus berjuang benar-benar perjuangan yang luar biasa ini udah mateng juga nih ya ampun ternyata udah mateng juga nih pupuknya harus pupuk yang benar-benar sering banget Masa Allah gede banget ini loh wow wuh luar biasa Masa Allah udah mateng satu sana itu belum itu belum mateng ini juga udah mulai berbuah tuh pentelnya kecil-kecil masih Alhamdulillah yang ini jenis iraki kalau jenis iraki tangkainya panjang-panjang gini kalau yang jenis yang lain enggak cuma gini aja Alhamdulillah subur-subur ini saya tali supaya enggak kemana-mana ini jeprak sana-jeprak sini saya tali banyak-banyak talinya disini ada semeyan jeruk purut jeruk daun ini dari balkon terus berbuah satu gede banget waktu saya datang itu jatuh sendiri jadi udah menguning gitu saya taruh di kulkas saya kelupaan kering sampai kering saya pencet aja enggak bisa itu enggak kuat tangan saya terus saya tanem di tanah di pot sini saya tanem lama-lama itu gini busuk busuk sendiri karena diurai binatang-binatang tanah busuk sendiri terus ininya saya pencet saya keluarin apanya namanya bijinya saya keluarin ternyata bijinya banyak banget tuh pada tumbuh semua tuh banyak banget dan ini yang udah saya pisah aja ada 5 pot tuh disana aduh ketatap tuh disana itu ada 5 pot sudah saya pisahin ini sudah mulai membesar nih mudah-mudahan subur ini belum ini enggak tahu saya mau saya taruh dimana nih banyak banget jadi nyamai jeruk purut itu cepet banget kok enggak kalau lama cepet ini berapa bulan udah kayak begini nih cepet enggak 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 sih lama yang penting dirawat aja kalau enggak dirawat ya enggak 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 gede-gede cabenya udah mulai menguning enggak tahu kenapa karena kehujanan ya sekarang tanggal 8 November 2023 ini cabenya banyak yang menguning bukan banyak yang menguning cabenya daunya menguning gitu maksud saya terus ini udah mulai tua ini saya peti yang merah-merah ini dimakani sama burung juga banyak banget setiap hari dimakani sama burung kayak begini enggak tahu apanya bijinya kayaknya yang dicari ya bijinya kayaknya yang dicari itu saya panen buahnya yang merah-merah aja mudahan ini masih bisa menghijau lagi masih bisa berbunga lagi kayaknya kalau berbunga lagi masih bisa masih ada masih ada bunganya yang baru jadi kebetulan cabai mahal katanya ya kalau yang cabai kecil gini mahal kalau yang cabai merah gede itu murah katanya sih denger-dengar enggak pernah beli juga saya ini udah panen keberapa kalinya jadi saya enggak pernah ambil video saya ambili dulu panen cabai merah ini panen saya pagi ini ciplukannya banyak banget segitu tapi belum saya lepasi dari kantongnya tubuh hatinya alhamdulillah dapat 6 cabainya banyak juga terus ini gambasnya juga dapat 6 masya Allah alhamdulillah mohon maaf kalau ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah abone olah abone olah